Kita mulai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa hujan deras yang melanda kota Bandung Senin sore kemarin mengakibatkan meluapnya. Air kali cica lobang dan menjebol tanggul serta tembok bangunan SD 106 Aji Tunggal Ujung Berung. Luapan air sempat merendam sekolah sehingga para siswa yang tengah melakukan kegiatan belajar-mengajar harus dievakuasi. Beginilah proses evakuasi para siswa SD 106 Aji Tunggal Cijambe Ujung Berung, Kota Bandung. Oleh petugas dan relawan yang berhasil direkam warga saat banjir bandang akibat luapan kali cica lobang menjebol tanggul serta sebagian tembok sekolah. Siswa terpaksa dievakuasi karena kondisi sekolah membahayakan keselamatan para siswa dan guru yang tengah melakukan kegiatan belajar-mengajar. Meski tidak ada korban jiwa, akibat banjir bandang tersebut sempat membuat panik siswa dan guru yang sedang belajar di dalam kelas. Siswa bisa menyelamatkan diri dengan cara naik ke atas bangku. Pertama-tama suara itu gemuruh, langsung suara air lintar, langsung padam lampu semua. Air pas datang sekitar jam 3 lebih seberapa, langsung masuk air 5 menit kemudian lagi nerangkan. Anak-anak sudah baca, langsung nerangkan, langsung anak-anak naik ke atas meja semua, buku juga habis semua. Ke sungai, kelas 3C yang habis itu, jebol pasnya. Masuk langsung ke sini ke dalam. Selain merendam SD 106 Aji Tunggal, Majir juga sempat merendam SD 224 Cijambe, serta merendam sejumlah pemukiman warga. Warga pun berusaha menyelamatkan diri dan barang berharga. Tim Sar dan Tim Rescue Damkar Kota Bandung diterjunkan untuk mengevakuasi korban, terutama menyisir lokasi jika ada korban yang terjebak. Yuwana Kurniawan, Bandung TV